Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Naso'i Hun Ibad Karangan Imam Nawawi Al-Bantani Yang merupakan sarah dari kitab Munab Jihad Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab ketiga Makolah nomor 13 Pada makolah nomor 13 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wa'alil Hasan Al-Basri Radhiallahu anuhu Man la adabalahu la ilmalahu Waman la sobralahu la dinalahu Waman la waralahu la zurfalahu Barang siapa yang tidak mempunyai adab Maka dia tidak punya ilmu yang sempurna Dan barang siapa yang tidak memiliki kesabaran Maka dia tidak punya agama yang sempurna Dan barang siapa yang tidak wirangi Maka dia tidak punya kedudukan yang spesial Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang mari coba kita lihat Apa penjelasan Imam Nawawi Al-Jawi Di dalam kitab Naso'i ul-hibatnya Walau makolah tu utawi makolah Ata li sata asyurata Karnomber dan ulas Iku anilah Hasani Al-Bisri Radhiallahu anuhu Dan ceritakan saking Imam Hasan Basri Wahwa utawi Imam Hasan Basri Iku min akabiri tabi'ina Setengah saking pengedai-pengedainai Para tabi'in Di pengedikannya Imam Hasan Al-Bisri Jadi begini Ketika seseorang tidak punya adab Baik bersama Allah maupun bersama makhluk Maka orang tersebut tidak memiliki ilmu yang diberhitungkan Artinya setinggi apapun ilmu seseorang Ketika kita tidak beradab Baik bersama Allah maupun dengan sesama manusia dan makhluk lainnya Maka ilmunya tersebut masih bisa dibilang sedikit atau remeh Selanjutnya Selamat datang di selanjutnya Jadi begini Orang yang tidak punya Kesabaran Maka agamanya itu Tidak akan pernah Sempurna Dengan kata lain Salah satu sebab sempurnanya Agama seseorang itu harus punya Kesabaran Lalu kesabaran itu ada tiga Ada sabar Ketika menghadapi Bilai ketika Menghadapi ujian Dan makhluk lainnya Lalu yang kedua sabar Ketika menjauhi Maksia Dan yang ketiga sabar Ketika melakukan ibadah Ketika melakukan ibadah Pun kita membutuhkan kesabaran Misalnya terkadang Kita mau berangkat Sholat berjemah ke mahjid Waktu hujan apa Panas dan lain-lain Dibutuhkan kesabaran Ketika mau beribadah Lalu ketika kita Menjauhi Maksia pun butuh Kesabaran Dan yang ketiga Ketika kita Menghadapi orang lain Atau ujian Atau Musibah juga Dibutuhkan Kesabaran Saya ulang lagi Mau itu punya Yaitu Maka dia itu Tidak punya Kedudukan Yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Waman utesa Padawa ikula Warung Orang 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 Wira Iku Mwajud Lahu Badu Iman Nganil Mahari Misaki Ngetwe Parak Orang Aroma Subhat Lamp Parak Subhat Lazir Farman Korona Kedudukan Iku Mwajud Belum Bisa Menjauhi Perkara Yang Haram Dan Belum Bisa Pula Menjauhi Perkara Yang Subhat Maka Kedudukan Kita Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itu Tidak Spesial Dengan Kata lain Orang Wirangi Adalah Orang Yang Menjauhi Perkara Haram Dan Juga Menjauhi Perkara Subhat Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Takobban Minna Inna Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Anla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh